Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Di mana materi kali ini kita akan membahas belajar dan pembelajaran di pendidikan vokasi. Artinya kita sedikit mengulang ya. Tujuan pembelajaran kali ini, Anda diminta untuk melakukan sintesis terhadap teori belajar. Yang kedua, melakukan sintesis terhadap makna pembelajaran. Yang ketiga, membedakan aliran-aliran pembelajaran dalam pendidikan vokasional. Yang keempat, melakukan evaluasi kritis terhadap berbagai aliran pembelajaran dalam pendidikan vokasional. Yang kelima, menganalisis ciri khas pembelajaran dalam pendidikan vokasional. Dan yang keenam, menentukan prinsip pembelajaran yang tepat pada mata pelajaran di bidang vokasional. Oke, mari kita mulai. Jika kita melihat strategi, media, dan pembelajaran, ada tiga kata yang termaktub di dalamnya, yaitu kata strategi, media, dan pembelajaran. Ada tiga kata di dalam strategi, media, dan pembelajaran. Tentunya kita akan mulai dari pembelajaran ya, karena materi ini sudah Anda lewati di mata kuliah belajar dan pembelajaran. Memulai kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang memulai dengan menjelaskan, ada yang memulai dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, ada yang menunggu pertanyaan dari peserta, sebagian ada yang memulai dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi dengan disertai permasalahan atau materi-materi tertentu. Ada pula yang memulai pembelajaran dengan memutar video kemudian membahasnya. Semua kegiatan dalam pembelajaran tersebut pada intinya membangun interaksi antara pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, sebelum memulai pembahasan tentang strategi dan media pembelajaran, akan menjadi lebih baik jika disampaikan kembali tentang belajar dan pembelajaran secara umum pula. Apa itu belajar? Seperti yang telah kita pelajari bahwa, Belajar adalah perubahan perilaku sesuai potensi yang dimiliki dan bersifat menetap setelah dilaksanakannya serangkaian kegiatan yang terstruktur, sistemik, dengan tujuan empirik yang terukur dengan lingkungan belajar di mana ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut terpancar dari kognitif, afektif, dan psikomotor secara komprehensif. Lalu, apa itu pembelajaran? Pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa atau proses interaksi antara peserta didik dan lingkungan belajar dalam kerangka belajar serta mengarah pada kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi kehidupan nyata. Berikutnya kita melihat tentang aliran-aliran pendidikan. Di sini ada aliran humanisme, behaviorisme, kognitifisme, atau konstruktivisme, ada juga aliran cybernetik. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam aliran humanisme antara lain adalah Benjamin S. Bloom, Cradwell, Anderson, Abraham Maslow. Aliran ini menekankan pada belajar merupakan perubahan perilaku dalam diri manusia yang bersifat alamiah. Tokoh yang termasuk dalam aliran behaviorisme adalah Thorndike, Skinner, dan Hull. Aliran ini memandang belajar merupakan perubahan perilaku yang wajib teramati oleh peserta didik, guru, maupun orang lain. Berikutnya, aliran kognitifisme. Tokoh-tokohnya adalah Danye, Piaze, Brunner, dan lain-lain. Aliran ini beranggapan bahwa pembelajaran hendaknya didukung oleh lingkungan belajar yang disesuaikan oleh karakteristik perkembangan potensi dari peserta didiknya. Dan konstruktivisme. Tokoh-tokohnya antara lain, Vygotsky, Montessori, John Dewey, dan lain-lain. Pada dasarnya, konstruktivisme merupakan pengembangan dari kognitifisme yang menitikberatkan pada pengembangan potensi peserta didik untuk mengkonstruksi atau membangun kemampuannya sendiri melalui proses berpikirnya sendiri secara mandiri berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Berikutnya adalah aliran cybernetik. Beberapa tokoh dari aliran ini adalah Dick & Carey, Robert Murray, Hilda Tabak, dan Ausubel. Pada dasarnya, aliran ini mengambil sudut pandang otak manusia sebagai pusat proses informasi yang mirip dengan prosesor pada komputer atau sebuah chip sentral pada mesin produksi. Namun demikian, kekhususan otak manusia adalah selalu berkembang seiring dengan masuknya informasi terbaru walaupun informasi tersebut sudah ada sebelumnya. Lain hal dengan proses yang ada dalam prosesor. Berikut adalah perbandingan masing-masing aliran dalam pembelajaran. Seperti kita telah pelajari, proses pendidikan itu terdiri dari input, proses, dan output. Di mana dalam proses ini melibatkan berbagai instrumental input. Instrumental input terdiri dari tujuan, materi, metode, media, pengelolaan, evaluasi, pengembangan, sarana, guru, dan siswa. Di mana instrumental input ini salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya output yang baik. Sering kita mendengar dua istilah yang serupa tapi tak sama, yaitu pembelajaran dan instruksional. Lalu apa perbedaan keduanya? Pembelajaran yang dimaksud di dalam mata kuliah ini adalah suatu kegiatan atau proses pelibatan peserta didik dalam proses perubahan pola tingkah laku yang cenderung menetap dengan menggunakan berbagai aspek sumber belajar dan terkait pada suatu ruang lingkup materi yang cenderung homogen seperti kompetensi dasar atau indikator. Sedangkan instruksional dipahami sebagai suatu hal yang mirip dengan pembelajaran namun dalam ruang lingkup yang lebih general seperti mata pelajaran atau mata kuliah atau juga materi yang terdiri dari berbagai kompetensi dasar. Keduanya saling terkait serta saling mendukung bahkan di beberapa aspek dan penempatan seringkali beririsan. Namun demikian perlu diperjelas agar tidak mengalami kesalahpahaman. Selanjutnya, saya ingin Anda melihat gambar berikut. Del mengatakan bahwa membaca itu hanya berkontribusi 10%. Kemudian mendengar 20%, melihat 30%, melihat dan mendengar 50%, mengatakan dan menulis 70%, dan dari apa yang dikerjakan itu mencakup 90%. Oleh karena itu dibutuhkan proses pembelajaran yang optimal. Selanjutnya, kita masuk pembelajaran di pendidikan vokasi. Sejarah pendidikan vokasi. Jika Anda lihat bahwa pendidikan vokasi itu sebenarnya sudah jauh ada sebelum Indonesia Merdeka. Bahkan sebelum Budi Utomo ada. Yaitu tahun 1953. Ketika pemerintah India-Belanda mendirikan sekolah petukangan Surabaya yang diperuntukkan bagi anak Indo dan Belanda. Kemudian disusul sekolah yang serupa di Jakarta tahun 1856. Ada pun ciri pendidikan vokasi atau kejuruan, yaitu bisa dilihat atau dibaca sebagai berikut. Intinya, pendidikan vokasi itu harus link and match. Baik di sekolah maupun di usaha dan industri. Sehingga ciri khas pembelajaran vokasi itu selalu, yang pertama, pembelajaran di kelas atau di sekolah ya, dengan berbagai bengkel kerja dan workshopnya. Dan yang terakhir adalah ada adaptasi dan kesinambungan pembelajaran, atau biasa kita sebut dengan link and match, dengan kebutuhan kompetensi pada bidang industri. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan diisi di kolom komentar, atau bagi Anda yang ikut dengan kelas saya, silakan ditanyakan di e-learning. Demikian materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.